selamat menikmati sebentar lagi mungkin pembicaranya akan dateng nah mungkin sambil kita ngunduh ya kita akan mulai sharing tentang apa yang akan kita bahas hari ini mungkin saya akan coba kulis di komen dulu ya topic hari ini oke oke saya coba ping oke saya coba panggil pembicara hari ini halo bro Herman halo Jason malam-malam ya mungkin teman-teman terima kasih sudah join di Instagram Live Investor Muga mungkin sebelum mulai gue sedikit sharing bagaimana gue bisa kenal sama bro Herman dan kira-kira rekam sejak bro Herman seperti apa jadi basically gue kenal bro Herman dari teman kerja gue di perusahaan gue sekarang gue bekerja di salah satu setulikas di Jalan Rangka dan kebetulan gue punya teman kerja di sana yang mana bro Herman ini merupakan klien dari teman gue tersebut ya sebagai informasi bro Herman ini sekarang bekerja atau memiliki profesi sebagai head of research account dan juga manager investasi dari salah satu perusahaan asset management di Indonesia dan perusahaan itu perusahaan asing ya mungkin teman-teman mungkin bisa mungkin setelah acara ini bisa mencari tahu kira-kira bro Herman terus waktu kerja gimana nah sebelum bro Herman ini bekerja menjadi manager investasi karir perkaman beliau adalah menjadi analis di salah satu setulikas kebetulan dulu waktu gue mulai karir di pasar modal gue pernah baca reportnya bro Herman waktu masih jadi analis di salah satu sekuritas BUMR yang ada di Indonesia iya betul ya bro ya BUMR kan oke iya iya dulu basically gue dulu sebelumnya di banking dulunya di banking sebelum masuk ke market oke jadi awalnya di banking sebagai apa dulu posisinya bro Herman awal pekerjaan saya dulu malah sebagai cash management officer sebaru gue masuk ke corporate banking oke siap nah malam ini bro Herman kita akan membahas topik yang rumah yang dalam tapi menurut gue sangat penting bagi investor pribadi mungkin kalau misalnya bro Herman mengikuti pastinya kan bro Herman mengikuti pengembangan market dalam pengambulan terakhir ada salah satu kipe investor yang katanya lagi bangkit namanya investor retail ya kan dan bahkan cuan troopers cuan troopers namanya ada yang namanya investor retail dan seperti orang tua biasanya dulu pergeratan market itu selalu dihubung-hubungkan atau dianggap berkorelasi sangat positif terhadap gerakan investor asing ya kan narasi yang ada selama ini adalah investor asing itu adalah sosok yang lebih besar daripada investor retail investor isikus itu adalah sosok yang sangat pintar dan jauh lebih cerdas daripada investor retail yang takannya kebanyakan taklos mulu atau kebanyakan salah posisi mulu nah tujuan hari ini investor muda muda bro Herman kita ingin tahu apakah kita sebagai investor retail yang tentunya kita punya waktu yang terbatas kita gak bisa pantau market 24-7 kita gak punya karyawan atau analis yang bisa bantuin kita analisa saham tentunya informasi terbatas resources terbatas dan mungkin dananya pun terbatas karena biasanya investor pribadi kan dananya gak mungkin setiap bulan belum tentu kita setiap bulan punya cash baru ya fresh money bisa aja kita hanya punya uang sejumlah uang dan udah itu saja uang buat investasi selama 12 bulan terbatas kita ingin tahu nih dari perspektifnya bro Herman yang juga merupakan manager investasi dari salah satu aset management yang ada di Indonesia apakah kita sebagai investor pribadi itu bisa mengalahkan performance dari investor institusi dan kalau bisa bagaimana seharusnya kita meracik portfolio kita mungkin bro Herman bisa mulai dengan perkanyian itu bro Herman oke thank you Jason sebelumnya thank you for letting me and joining investor muda oke so basically I think itu memang valid question ya nowadays apalagi sekarang memang kalau saya lihat dari sisi flow itu retail investor itu sekarang the retail power is real ya dan itu I think saya juga selalu mencoba mengkomunikasikan dan mensosialisasikan bahwa banyak orang juga mempunyai mindset yang tadi Jason sempat bilang kemudian banyak orang masih memiliki persepsi terutama di tengah institusi bahwa kalau retail banyak itu mungkin dipersepsikan kurang bagus karena retail terlalu very short padahal belum tentu juga karena justru itu saya selalu memberikan indikasi ibaratnya kolam itu kita itu dulu kolam isinya katakanlah hanya 10 liter 10 liter itu 5 liternya aja itu udah mungkin asing lokalnya mungkin 3 liter 2 liternya mungkin cuma retail tapi sekarang kan kolamnya diperbesar dan itu I think thanks to investor muda thanks to beberapa digital platform nowadays dan menurut saya saya cukup bangga melihat perkembangan digital platform dan banyak anak muda yang mengajarkan edukasi financial dan itu memang memberikan imbas yang sangat signifikan dan positif edukasi banyak anak-anak muda yang sekarang jauh lebih mapan dan dewasa dalam melakukan analisa jadi kalau saya boleh share sedikit jadi gini mungkin persepsinya kenapa sih dulu kalau institusi atau asing itu dia asumsikan selalu lebih kelihatan smart atau lebih pintar kalau menurut saya pribadi dari pengalaman saya itu ibaratnya seperti ini kalian perhatikan bahwa dalam melakukan investasi itu faktor terbesar yang mempengaruhi keputusan kalian terbesar itu adalah faktor psikologis sebenarnya kemudian yang kedua baru financial dan blablabla itu ibaratnya gini kalau kalian mempunyai sesuatu psikologis kayak investor besar katakanlah dia naruh uangnya di Indonesia itu kan sebenarnya marketnya kecil Indonesia itu kayak ibaratnya market receh lah ya karena duitnya dia kan ratusan miliar jadi kalau kalian invest sesuatu dengan hal yang kalian gak terlalu pusing gitu ya atau kalian investnya itu nyantai itu biasanya hasilnya akan membuahkan hasil itu dari pengalaman saya tapi kalau kalian itu investnya bawahnya deg-degan aduh kayaknya duit saya ini duit yang urgent atau butuh ujung-ujungnya pasti investasi kalian itu pasti babak belur dan banyak salahnya karena kalian psikologisnya gak sehat tapi kalau kalian coba lihat perhatikan orang yang punya peluru banyak atau mungkin katakanlah spare money dan dia secara investasi mereka itu cara menganalisisnya menganalannya itu lebih dewasa lah karena dia gak dihantui dengan ketakutan gitu kan nah itu menurut saya itu salah satu landasannya nah kemudian kalau menjawab pertanyaan Jason apakah investor retail itu bisa mengalahkan institusi sebenarnya bisa-bisa saja dalam hal percentage return ya tapi mungkin itu ibaratnya saya kasih analoginya seperti ini biar teman-teman ada gambaran ya itu analoginya seperti ini ya kalau katakanlah Jason dulu waktu awal mula melakukan bikin bisnis investor muda waktu from scratch gitu kan waktu awal-awal kita kan coba membuild bisnis kecil-kecilan kan gak apa-apa dilakuin sendiri semuanya serba sendiri kan gak apa-apa itu kayak teman saya juga bisnis online baju waktu doing small business sih gak apa-apa tapi when when your money is getting bigger itu kalian mau mulai pusing gitu kan ya itu ibaratnya makanya sekarang kalau misalnya dulu Jason katakanlah banyak vlogger mereka kalau sendirian ya mereka gampang gitu kan bikin ngedit-ngedit sendirian masih banyak waktu tapi begitu kalian mempunyai bisnis begitu kalian mempunyai kesibukan yang lain kalian itu akan kesusahan itu sebabnya banyak vlogger maupun digital perform sekarang gak mau pusing edit-edit aja yaudah hire orang lain aja untuk membenarkan editnya supaya bisa bisa fokus ke sesuatu hal nah disini nih menurut saya peranan institusi itu disitu menurut saya jadi itu ibaratnya ya biasanya memang awal mulanya kalau saya lihat dari pengalaman banyak orang memang mulanya dari kecil-kecilan gitu ya kalian belajar atau mungkin ada juga market yang memang kalian dari awal pusing karena kalian gak banyak waktu untuk menganalisa ya kalian akan menyerahkan semuanya ke manager investasi untuk dibantu dikelola secara profesional dan at least secara bertanggung jawab gitu lah karena memang ada fundamental analysis-nya seperti itu tapi memang tujuannya manager investasi itu umumnya biasanya dalam lebih ke berkesinambungan sih kuncinya disitu sih bro Jason jadi menurut gue kalau retail itu biasanya memang kalian mungkin kadang bisa upperform dalam jangka waktu pendek karena kan jumlah uang yang biasanya retail dipakai ini kan cenderung kecil gitu ya jadi manuver kalian itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan dana yang besar tapi biasanya memang kalau manager investasi itu kan biasanya pasti mereka memiliki akses yang lebih bagus informasi yang lebih bagus cuman mungkin gapnya dibandingkan zaman dulu kalau zaman dulu kan gak ada namanya sosmed gak ada namanya digital platform gitu kan jadi gapnya itu makin lama memang semakin mengecil i think itu relevan untuk semua bisnis juga oke tadi gue memang mengarik sempat ngomong soal namanya manuver fleksibilitas ya kan dan itu kan biasanya seringkali dianda sebagai satu-satunya kelebihan yang paling ukama dari investor retail kita fleksibel kita bisa all in kita bisa all cash kita boleh margin kita boleh pegang satu saham aja kita mau pegang dua saham juga boleh ya kan sedangkan kan mungkin investor investasi kan tidak se-flexibel itu ya ada bakasannya ya nah pertanyaan gue adalah apakah memang itu kelebihannya investor retail soalnya biasanya seringkali fleksibilitas yang harusnya merupakan kelebihan karena kita nggak punya psikologisnya skabil kita terlalu agresif malahan performance kita parah dan ruginya besar karena kita itu kita punya fleksibilitas nah jadi pertanyaan dua apakah iya fleksibilitas itu merupakan kelebihan atau malahan itu kelemahan buat investor retail dan pribadi jadi menurut saya itu memang fleksibilitas itu ibaratnya dua sisi mata uang lah ya to start of coins itu bisa menjadi suatu kelebihan dan juga bisa menjadi suatu resiko poin yang Jason bilang itu sangat benar sekali karena memang biasa ibarat gini-ginilah kayak ibaratnya kalau kalian sebagai orang tua kalian memberikan fleksibilitas terhadap anak kalian ya pasti ada resikonya anak itu bisa menjadi lebih independen atau anak itu bisa menjadi brutal gitu kan tergantung bahwa bagaimana kita ujung-ujungnya tergantung setiap orangnya sendiri experience-nya mereka sendiri bagaimana mereka mengatur dan mengontrol kedisiplinan itu memang kalau di manajer investasi itu menurut saya yang benar itu adalah memang ada beberapa manajer investasi itu yang mempunyai polisinya yang cukup fleksibel tapi ada juga yang terlalu rigid karena terlalu mengikuti regional call terlalu birokrasinya terlalu ketat nah itu memang saya juga pernah pengalaman ada teman saya yang seperti itu dan itu mereka mengeluh banget bahwa setiap movementnya itu sangat lamban gitu ya tapi untungnya kalau di tempat saya itu pretty flexible karena kita memang lebih ke localized ya jadi lebih ke apa lebih independent dalam memanagenya jadi kita itu jauh lebih fleksibel juga disitu tapi memang kalau ngobrol masalah margin gak ada gitu di institusi gak boleh oke karena Sika hari ini bahasnya masalah portfolio management ya menurut gue pasti langkah pertama dari sebuah pengatuan portfolio pasti kan ngomongnya soal Dolcekin ya kan kita mau imbal hasil berapa baru kita bikin portfolio-nya nah tadi ada pekan yang bagus dari salah satu follower investor muda gak menurut gue ini boleh juga dibahas lebih kecil oleh Bro Herman sebenarnya kalau kita sebagai investor rikel imbal hasil return dari saham yang visible masuk akal itu kira-kira per tahun berapa sih yang kita expect apakah 15% sekahun apakah 10% sekahun kira-kira yang masuk akal untuk cuan dari saham itu berapa persen sekahun Bro Herman oh oke jadi kalau menurut saya ini yang mungkin perlu di di manage juga expectation dari retail supaya tidak salah itu yang menurut saya jadi saham itu memang agak berbeda dengan obligasi ya kan jadi kalau obligasi itu visibility-nya lebih kelihatan karena lebih menurut saya lebih predictable dibandingkan saham nah kalau saham itu memang siklusnya jauh lebih volatile itu the nature-nya jadi kalau ngomong masalah ekspektasi kalau saya bilang ditarik dalam waktu jangka panjang karena menurut saya kalau kita ngomong tahunan itu very range-nya bisa lebar banget karena tergantung siklus dari ekonomi setiap negara dan kondisi market pada saat itu karena kalau kita tarik jangka panjang itu sebenarnya range yang ideal di jaman dulu ya itu adalah 20-30% per tahun kan range-nya tapi kalau di jaman sekarang fase sekarang itu kenapa cenderung kalau kita melihat secara overall market di Indonesia itu kenapa sih inflownya nggak begitu bergesar dari asing gitu kan kenapa kayaknya JCI itu nggak se-fantastik kalau kita compare dengan S&P 500 atau Dow Jones gitu kan itu basically karena unfortunately Indonesia kan tidak mempunyai proxy saham teknologi gitu kan itu yang mempengaruhi kalau kita mempunyai teknologi proxy itu gila pasti bisa fantastik Indonesia itu hanya kekurangan new economy gitu kan dan itu sangat mempengaruhi flow dan the new economy dari Indonesia itu seperti apa itu kan sangat jarang contohnya mungkin yang sekarang banyak diomongin di market kan model kayak healthcare itu yang lagi booming karena pandemi kemudian media sektor karena banyak orang work from home jadi banyak menggunakan media correlated kayak gitu itu kan new economy tapi new economy ini kan gak cukup besar gitu kan kalau kita bandingkan dengan market di US itu sebabnya kenapa kalau kita lihat belakangan terakhir ini JCI itu kan cenderung ya di rangenya 5.000 5.000 sampai 6.000 aja gitu kan karena kita lagi itu sebabnya pemerintah itu lagi gila-gilaan melakukan reformasi dimana kita mungkin gak langsung liprok ke teknologi tapi kita lebih memasukin fase industrialisasi melalui downstreaming at least nanti kalau proyek downstreaming ini jalan itu yang bisa meng-create another euphoria di market dan foreign bisa inflow di situ jadi makanya salah satu penyebab kenapa 20-30% ini ekspektasi dari JCI itu tidak tercapai seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu karena kita itu sejak fase QE itu semuanya terkait ya story-nya itu kita memasukin fase QE itu dan QE itu menyebabkan deflasi era deflasi yang berketanjangan kalau deflasi itu umumnya old economy itu akan kena disrupt cukup parah old economy karena dengan adanya deflasi itu sempat saya bahas juga di feed mungkin teman-teman bisa nanti belajar juga saya sempat bahas kenapa financial asset itu menjadi sangat penting dan banyak orang ini harus mau gak mau harus belajar mengenai dan melek finansial maupun investasi karena dengan adanya QE dan adanya deflasi ini ternyata itu yang menyebabkan gap antara real asset di compare dengan financial asset itu melebar di luar negeri hanya saja kenapa di Indonesia itu melebarnya gak sekenceng di luar negeri karena itu tadi saya bilang kita gak ada fase sorry kita gak ada proxy teknologi kalau kita ada fase teknologi sih jesia bakal gila sih menurut saya oke tadi menariknya kita gak ada kita gak ada proxy teknologi tapi kan gini ini bro Heman kan kalau teknologi di Amerika kan kalau kurang lebih kalau saya ingat Facebook Apple dan lain-lain kalau di jumlah itu kira-kira 33% dari market cap total US jadi kan saham-saham teknologi itu kayak 30% sekarang di harga sekarang kan kurang lebih banking kayak kita tambahin BCA mani BNI itu juga kurang lebih 30% jadi pertanyaan gue apakah banking itu teknologinya IHSG karena bobot terhadap market capnya mirip-mirip dan juga kan kalau kita lihat reksadana apapun reksadana sahamnya kebanyakan kan udah hampir pasti ada saham bankingnya salah satu minimal ada BCA kalau enggak BNI pasti adalah salah satu top 5 dan pertanyaan gue sebagai investor pribadi yang kita benar-benar berusaha mengalahkan performa IHSG haruskah kita pegang saham banking kalau emang kita tujuannya ingin ngalahin wikir IHSG sedangkan banking itu 30% dari IHSG haruskah kita pegang saham banking atau enggak oh jadi memang benar itu kalau menurut saya banking itu ibaratnya kan satu sektor atau industri yang unik menurut saya banking itu bukan part of real sector tapi banking itu merupakan intermediaries dari berbagai macam sektor jadi memang itu sebabnya kenapa kalau di luar negeri ujung-ujungnya selalu setiap investor besar itu cenderung akan selalu tetap mempunyai exposure atau memegang sektor finansial karena semua transaksi ini kan tidak akan luput dari transaksi itu semuanya mengkaitkan dengan hal finansial jadi itu kenapa sebabnya di dunia dimanapun banking sektor itu cenderung akan besar at least dan di Indonesia memang ya ya pasti tidak luput dari situ memang apapun transaksi di Tokopedia transaksi di Bukalapak transaksi di mana pun Gojek maupun apa mungkin itu semua melibatkan banking jadi memang mau enggak mau semua itu ke-capture di sini hanya saja memang kenapa kalau kalian lihat banking itu sangat terutama di Indonesia itu sangat terpengaruh oleh movement dari regulasi dan kita tahu bahwa terakhir-terakhir itu banyak dengan dulu itu kita sejak dua tahun belakangan itu kan banyak regulasi yang bersifatnya kan agak intervention seperti itu kan dan itu kadang-kadang yang bikin asing itu agak enggak suka kalau ada intervensi seperti itu tapi memang benar benar Jason tadi bilang semuanya ya memang pasti kalau kita ngobrol masalah institusi besar itu pasti mereka pasti mempunyai exposure di banking karena memang likuiditasnya bagus dan very liquid oke 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 bu Hema jadi thank you tadi kita sudah dapat jawaban soal langkah pertama dari mengatur portfolio kita harus punya ekspektasi imbal hasil yang masuk akal tadi bu Hema sudah sebutkan angkanya nah habis itu kan pasti selanjutnya kita mulai meracik kita mulai melakukan yang namanya alokasi aset nah bagaimana kita sebagai investor pribadi itu melakukan alokasi aset dan mungkin banyak yang belum ngerti di bu Hema apa sih alokasi aset bagaimana melakukannya dan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oke oke boleh jadi alokasi aset ini memang pemahaman setiap investor untuk mengenai mengenal aset itu sangat penting itu ibaratnya gini kalian kalau mau pergi kuliner kan kalian harus tahu menunya yang mana gitu kan kalau kamu mau menunya yang pedes-pedes ya perginya ke daerah mana kalau mau menunya yang asin daerah mana itu ya analoginya seperti itu jadi kalau kalian mau masuk sesuatu kalian harus mengenalin dulu aset itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu kan nah seringkali banyak orang kayak kemarin itu saya sempat bahas tentang properti gitu merupakan salah satu aset juga orang selalu dulu dalam benak mereka selalu di karena zaman dulu kita selalu di apa ibaratnya selalu dibilangin sama orang tua kita bahwa properti itu aman properti itu aman akhirnya banyak orang yang lahiran di baby boomers mungkin anak-anak di tahun 80-an itu banyak yang mereka juga kena threat waktu mereka melakukan investasi di properti dipikir properti gak bisa rugi padahal properti bisa rugi gitu kan nah itu yang pengenalan seperti itu sosialisasi zaman dulu itu sangat minim tapi i think dengan era digital sekarang ini banyak orang bisa makin cepat belajarnya jadi aset itu memang ibaratnya gini aset itu menurut saya ada berbagai macam klasifikasinya salah satu contohnya kan pasti aset itu salah satunya cash ya cash kalian sudah tahu lah nature-nya gampang kalian tahu time deposit kemudian aset yang berikutnya ya aset obligasi gitu kan aset obligasi ini sifatnya adalah kredit agak berbeda gitu kan kalau kredit dia cenderung kalian akan cenderung lebih visible atau gampang terukur lah kalian sudah jelas mau ngasihnya berapa dapatnya 10% sampai 12% katakanlah gitu atau mungkin kalau sukuk retail dapatnya 6-7% tergantung trend dari makro nah kalau saham nah saham ini nature-nya dari saham ini adalah biasanya makro ekonomi dan secara bisnis secara overall jadi cara mengenalinya adalah simple kalau kalian ada background dari kalian itu adalah seorang bisnismen atau kalian backgroundnya adalah seorang pedagang kalian kan ujung-ujungnya kalau kalian bisnismen atau pedagang kalian kan juga ibaratnya dituntut untuk mengerti kondisi marketnya seperti apa nah sebenarnya itu inline kalau kalian cara menganalisa saham kalian itu juga inline dengan cara menganalisa bisnis kalian kalau kalian lihat kok kayaknya rupiah ini bergejolak ya kayaknya rupiah bakal melemah apa-apa ya kalian oh jangan masuk dulu di saham gitu kan karena marketnya kayaknya bakal agak goyang gitu kan tapi kalau kalian lihat oh kayaknya prospeknya currency-nya bakal oke atau misalnya saya kasih contoh saya pernah share di feed saya juga ada teman saya misalnya dia sebenarnya banyak orang pebisnis maupun yang backgroundnya pedagang atau pebisnis itu sebenarnya kalian mempunyai kelebihan juga dalam akses informasi kalian kan ini salah satu contoh teman saya adalah dulu ada dua beliau adalah backgroundnya adalah di industri agrikultur dan peternakan dan dia kan dalam sehari-harinya dia kan juga dapat informasi mengenai apa yang kejadian di industri itu apa yang kejadian di industri peternakan apa yang terjadi di industri beras seperti itu kan akhirnya tapi karena dia bergaul dengan orang yang tepat dia bergaul dengan orang yang waktu itu berteman dengan saya juga kemudian dia belajar akhirnya dia ngerti oh jadi itu maksudnya kalau bisnis itu seharusnya saya juga punya informasi yang bisa saya pakai untuk saya bisa terapkan untuk menganalisa itu tapi banyak orang itu lupa melakukan hal yang simpel seperti itu nah kemudian aset yang lain lagi misalnya jadi kalian tahu ya bahwa aset saham itu korerasinya mirip dengan bisnis seperti kalian lihat kalau waktu pandemik ini semua bisnis tutup marketnya crash gitu kan waktu ekonomi re-opening marketnya naik itulah nature-nya seperti itu as simple as that kemudian aset kelas dari misalnya gold misalnya emas ya emas itu nature-nya adalah memang untuk orang yang agak defensive gitu ya ibaratnya jadi kalian harus tahu misalnya kalian melihat prospeknya oh kayaknya prospek dolar ini kurang oke nih misalnya kalau misalnya dolar ini kurang oke kayaknya US kok kayaknya ekonomi agak bakal melemah terus misalnya gitu ya orang akan cenderung menyimpan emas gitu kan atau mungkin sekarang lagi ada ngetrend lagi malah bitcoin lah apa nah bitcoin itu juga sempat saya bahasnya kalau bitcoin itu kan karena orang kepercayaan anak-anak millennial banyak dibilang millennial gak terlalu begitu suka beli emas karena emas dianggap mainannya orang tua gitu kan orang baby boomers tapi anak millennials mungkin dia ngerti teknologi mengikuti perkembangan teknologi dia suka cryptocurrency atau bitcoin gitu kan terus anak millennial dia ngeliat saya gak suka deh dengan fiat currency outlook kok kayaknya orang-orang makin online gini ya mereka belinya cryptocurrency jadi seperti itu cara analisa aset gitu ya oke nah kalau kita ngomong soal alokasi aset tentunya kan kalau misalnya saya lahir di keluarga Kiongwa pasti saya kan sukanya kan makanan cikarasa tertentu nah kalau di investasi kan juga orang punya cikarasa ya atau kita bilangnya risk profile misalnya ya saya risk profilnya agresif jadi saya harusnya ngapain saya risk profilnya konservatif saya harusnya ngapain jadi kira-kira Bo Herman bisa di-share gak kalau saya kipa agresif seharusnya alokasi aset saya kira-kira seperti apa kalau saya kipa mau gerak harusnya saya seperti apa alokasi asetnya kalau saya defensif harusnya seperti apa mungkin bisa di-share tentang alokasi aset dan dihubungkan dengan cikarasa investor risk profile oh pas banget Jason tanya gini kemarin saya sempat udah launch juga mengenai materi portfolio management saya sempat bahas juga tiga umumnya memang ada tiga tipe orang seperti yang tadi bilang agresif moderate maupun very conservative nah jadi kalau agresif ini biasanya faktor oke faktor profile ini dipengaruhi biasanya dengan nomor satu adalah umur nomor dua itu adalah kapasitas kalian mempunyai income atau likuiditas cash flow kalian seperti apa kemudian adalah ketiga menurut saya kewajiban kalian itu seperti apa apakah kalian punya banyak tanggungan tanggungan keluarga tanggungan cicilan atau apa itu sangat mempengaruhi risk profile tentunya orang yang muda kemudian tidak punya tanggungan gak punya anak gak punya cicilan ya pasti saya sarankan untuk lebih agresif kalau kalian mempunyai sudah muda gak punya tanggungan gak punya anak gak punya cicilan kemudian kalian konservatif kalian menurut saya harus tangga tanya kalian harus belajar untuk mengedukasi diri kalian untuk bagaimana sih menjadi orang yang lebih agresif itu saran saya buat kalian tapi kalau orang yang memang cenderung udah berumur banyak cicilan kemudian banyak ini ya mereka mungkin moderat atau cenderung konservatif nah mengenai alokasi yang ideal umumnya memang seperti ini kalau kalian itu tipe orang yang agresif ya apalagi masih muda itu kan selalu mempunyai persepsi gini kalau saya suatu saat rugi pun saya itu mempunyai waktu yang masih banyak untuk bisa bangkit itu tujuannya kalian kalau umur diasosiasikan dengan profil kalian kalau kalian sudah tua itu cenderung kalau kalian begitu gagal kalian untuk bangkit itu sangat painful dan sangat costly gitu kan nah itu sebabnya kalau anak muda memang idealnya itu selalu di asosiasikan misalnya ini ya tergantung kalian kebutuhan kalian tentang properti berapa karena properti itu secara real asset itu memakan banyak dari income kalian gitu kan tapi kalau idealnya katakanlah kalian wajib mempunyai properti karena kalian pasti mau menikah atau apa jadi kalau kita take into account atau kita memasukkan faktor apa asset property biasanya property sendiri itu sudah at least tergantung income setiap orang ya tapi rangenya property itu bisa 30-50% dari total asset kalian sudah gitu kan property makannya udah segitu besar ya kemudian tinggal tergantung kalau orang yang incomenya bisa besar sekali ya mungkin property hanya menjadi 20-30% gitu kan nah itu tergantung relatif tergantung dari income kalian tapi saya sarankan misalnya kalau kita dikeluarkan faktor propertinya supaya kalian ada gambaran katakanlah kalian bener-bener mau anggap aja 100% alokasi kalian untuk financial asset saja ya saham maupun reksadana saham yang serupa atau indeks saham ETF apapun itu yang berhubungan dengan basur saham memang sebisa mungkin kalian lebih agresif katakanlah 40-50% ke atas gitu kan tergantung ya tadi saya bilang lagi kalian harus tahu siklusnya yang benar kalau kalian masuknya siklusnya salah ya kalau kalian tiba-tiba langsung jebret masuk 60-70% ya kalian bisa tahu sih karena kalian gak punya peluru gitu kan kalau kalian misalnya nih masuk langsung at the same time 80% semuanya waktunya tidak tepat berarti peluru kalian kan udah habis tinggal 20% begitu marketnya crash kalian udah gak punya peluru lagi itu udah babak belur pasti dan akhirnya kalian akan trauma menyalahkan saham salah padahal kalian harus do the research duluan jadi saran saya memang untuk melakukan timing ini tidak ada orang yang bisa perfectly timing the market jadi yang bener adalah kalian gradually masuk the market begitu kalian sudah melihat oh kayaknya ekonomi kayaknya euforianya bagus nih vaksin ditemukan nih misalnya kemudian ya sudah kalian masuk tambah lagi misalnya saya kasih anggap aja saya kasih contoh kalian saya mulai dari 0 oh sekarang saya gak tau nih anggap aja saya investor pemula mau masuk market sekarang wah GC-nya udah naik cukup kenceng gitu kan sudah di 5.200 dari ini tapi GC-nya ini kan sebenarnya masih jauh dibandingkan tahun 2019 gitu kan ya kalian tinggal lihat kalian seberapa optimis kalian melihat dengan perkembangan vaksin kalau menurut kalian vaksin ini perkembangannya sangat positif pemerintah pasti bisa kemudian orang-orang akhirnya kembali pulih normal ya kalian mulai masuk lah dengan 20% 30% nanti begitu vaksin beneran keluar berhasil tambah lagi nah ada 10% tapi at least kalian sudah punya patokan gitu ya wah saya maunya katakanlah saya maunya 50% deh yaudah kalian cicil 10% 10% 10% seperti itu idealnya seperti itu ya tapi kalau kalian tipe orang yang bener-bener confident kalian bener-bener sudah do the proper research kalian lihat wah ini market sih kayaknya GCI bisa ke 7.000 deh tahun depan katakanlah gitu ya dan kalian punya convictionnya banyak banget kalian bisa aja langsung masuk 40% berat di depan gitu kan tapi ya seperti tadi saya kasih lagi contoh kalau orang yang moderate idealnya memang katakanlah sahamnya mungkin 20-30% aja deh kemudian dia punya 30% karena 30% 40% di di obligasi ataupun pendapatan tetap menurut dia sudah cukup karena katakanlah saya ekspektasi saya orangnya saya tipe orang yang ya 10-15% saya sudah cukup kok hidup saya gitu kan ada orang yang seperti itu gitu kan tergantung lah ada orang yang berambisi ada orang yang ya 10-15% saya sudah legowo lah saya sudah senang dibandingin deposito cuma 5% kayak gitu kan tapi pada yang bener-bener konservatif banget gak mau dengan volatilitas kalau kaget gak kuat jantungnya yaudah mungkin cash kalian deposito kalian itu yang konservatif banget biasanya orangnya 30-40% deposito kemudian 20-30% itu pendapatan tetap atau mungkin bisa 40% obligasinya baru sisanya mungkin emas sahamnya mungkin kecil banget 10% kayak gitu oke kita kan sudah ngomongin alokasi aset nih bro herma kita kan sudah helicopter view gali-gali berarti tipe aset kita zoom in ke saham aja nah pekanian saya kalau kita sebagai investor retail nih ya idealnya kalau kita mau diversifikasi itu pegang berapa saham ya sebagai investor retail soalnya kan banyak orang punya konotasi wah kalau diversifikasi berarti beli saham sebanyak-banyaknya bahkan saya pernah punya temen dia investor retail danannya gak besar gak sampai miliaran tapi pegang sahamnya 45 saham bro herma udah kayak index LQ45 karena alasannya diversifikasi semakin banyak saham semakin aman nah pertanyaan saya bagaimana kan diversifikasi yang benar dan cocok bagi investor retail apakah harus 40 saham ataukah kita hanya pegang 3-5 saham saja nah menurut bro herma seperti apa diversifikasi bagi investor retail ya kalau misalnya langsung ke salah satu contoh tadi kasusnya Jason bilang ya kalau kalian sampai punya 45% saham menurut saya kalau kalian tipe orang yang seperti itu kan kita gak ada ngomong mana yang benar mana yang salah ya karena itu menurut saya tergantung kebutuhan setiap orang profilnya orang bagi saya kalau kalian sampai punya lebih dari 30 saham atau 40 saham mendingan kalian beli index fund atau kalian beli reksadana as simple as that dan kalian gak usah pusing mikirinnya ya itu saran saya bagi orang-orang yang seperti itu memang idealnya basically gini cara mikir simpelnya ya kalau menurut saya share menurut saya itu kan dulu sempat dibahas oleh banyaklah expert dari investor kawakan yang zaman dulu ya asset allocation itu jauh lebih penting dibandingkan stock picking sebenarnya kalau kalian tahu nature dan asset allocation itu juga bisa diasosiasikan dengan sektor allocation kalau kita ngomongnya difokuskan ke saham saja gitu ya itu sama juga dengan ibaratnya obligasi sektor allocation itu juga sangat penting jadi ibaratnya gini kalau kalian tahu sektor mana yang akan bagus intinya seperti itu ya kalian taruh di saham mana aja itu pasti make money pasti saya jamin gitu kan karena sektornya bagus gitu kan jadi ibaratnya yaudah sektor itu semua akan diuntungkan kecuali memang jangan sampai saya bilang sorry saya mungkin disclaimer dikit jangan sampai memang kalau kalian apes masuk perusahaan yang memang penipu gitu ya manajemennya ya itu beda lagi ceritanya ada Gorford yang memang mau mencuri duit dia penipu ya sektornya bagus dia bisa bablas hilang sendiri gitu ya tapi kalau saya asumsi saya itu katakanlah konteksnya dalam kondisi normal kalau sektor katakanlah sektor consumer lagi doing oke ya kalian milih saham consumer apa saja pasti relatif akan bagus performennya hanya saja memang kalian tinggal cari nanti akhirnya dianalisa sama nah yang relatif mungkin asing suka asing suka pasti umumnya asing sukanya adalah sektor yang relatif likuiditasnya besar kalau likuiditasnya besar ya pasti maunya masuk kesana semua karena asing atau institusi gak suka dengan yang gak ada likuiditas itu hanya permainan orang-orang yang kecil-kecil gitu kan jadi maksud saya disitu yang paling penting adalah pemahaman kalian mengenai aset allocation dan bagaimana kalian dalam menganalisa sektor itu ibaratnya kayak contoh nih ya kalau kalian ingat di tahun 2018-19 itu saya juga waktu itu saya sempat bilang diskusi dengan teman saya saya waktu itu sudah maksudnya saya waktu itu sempat tanya-tanya ngobrol dengan teman saya yang mempunyai bisnis paper dan packaging dia gak langsung di-pop tapi dia di-packaging dan paper nah channel seperti ini saya selalu ngajak ngobrol sama mereka bagaimana menurut kalian gini-gini terus saya lihat oh ini ada potensi bagus dia bingung China menaikkan harga terus nih di paper waktu itu dan kalian ingat kan pada waktu 2018-2019 sektor pop and paper itu kan gila-gilaan boomingnya waktu itu kan ya kan jadi kalian lihat semua saham yang berhubungan dengan pop and paper itu semuanya terbang jadi itu yang penting nanti memang terbangnya bisa beda-beda ada yang satu terbangnya 200% ada yang satu terbangnya 100% ada yang satu terbangnya 50% itu memang tergantung lagi itu proxinya ada beda-beda lagi nanti baru di analisa at least kalian kan tau dulu oh kalau sektor ini lagi oke nih saya at least alokasi saya harus agak taruh lebihan deh disitu itu loh ibaratnya cara berbikinnya oke tadi ada yang nanya nih bro tadi pas bro yang mau menjelaskan ada salah satu netizen komen bagaimana cara kita tau nih yang kira-kira sektor A yang akan prospek dibandingkan B maksudnya tahapannya apa yang mesti kita lakukan sebagai investor supaya kita bisa melakukan riset kira-kira sektor apa yang akan bagus ya tahun depan ya nah itu bagaimana cara kita melakukan risetnya apa langkah awalnya untuk buat orang investor awam nomor satu rekomendasi saya adalah bertemanlah dengan banyak orang itu yang paling gampang kenapa kalau kalian mempunyai banyak teman kalian akan mempunyai banyak pergaulan dan tentu saya sarankan bergaulan dan mencarilah komunitas yang tepat makanya dengan adanya platform kadang dengan investor muda investor muda gini kan mereka juga pasti bisa membantu kalian memberikan sharing informasi gitu kan ya itu ibaratnya kalau kalian mempunyai banyak teman kayak tadi saya sharing disini barusan kan waktu saya tau nih karena saya tau misalnya nih saya kerja di pengelolaan dana publik gitu ya saya background saya di capital market saya harus sebisa mungkin berteman dengan banyak orang di setiap industri yang ada ya kan baik itu memang kalian memang pure teman memang friendship baik gitu kan atau kalian memang katakanlah tuntutan pekerjaan gitu kan kalian memang karena bisnis networking kayak gitu itu sebabnya memang komunitas penting karena kalian makanya itu sebabnya kadang saya sarankan banyak orang itu janganlah terlalu apa banyak membuat musuh itu gak baik gitu lah karena intinya kalau kalian membuat musuh kalian gak ada gunanya kok gitu kan justru yang baik itu karena saya pernah sharing di instagram live saya waktu itu teman saya salah satu ada teman saya sukses besar malah banyak teman-temannya yang ngiri sewot malah musuhin ya akhirnya mereka gak dapet ilmunya gitu kan justru orang yang sukses di apa itu harus kita coba mengenal tapi kalau kalian berkenalan dengan orang sukses kalian itu jangan cuma langsung minta eh sama apa deh kasih tau gak suka orang yang sukses itu suka diajak berargumentasi suka diajak beranalisa kalau kalian bisa impress mereka dengan analisa kalian yang baik edukasi kalian yang baik mereka akan welcome kalian itu ibaratnya kalau kalian bertemu dengan banyak pebisnis nah setelah itu nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol jadi kayak misalnya nih saya ada oh kok kayaknya pap indah sini lagi doing ok jadi saya udah tau nih saya nyarinya siapa saya sudah tau kalau misalnya sektor komoditi lagi doing ok saya juga udah tau nih udah ada bayangan saya punya teman disini jadi saya langsung ngajak ngobrol eh gimana bisnis kalian menurut kalian apa sih yang kejadian gini-gini simple seperti itu sebenarnya berarti kalau gue bisa rantum ya kalau kita pengen tau sektor mana yang bagus kita mesti sedikit kepo dan banyak teman banyak informasi dan di pasar modal banyak informasi sampai dengan banyak cuan karena kita dapet informasi yang mungkin gak pernah ada di media dan kalau kita mau dapet informasi yang mungkin gak ada di media kita mesti punya koneksi kita mesti punya beberapa teman dari berbagai macam elektronik ya koreksi kenyataan penting juga di pasar modal teman-teman gak cuma di dunia kerja di pasar modal yang mananya adalah perusahaan informasi ya kalau mau dapet informasi bagus harus punya koreksi yang bagus nah jadi tadi bro Herman sudah sharing hampir satu jam dan ini mulai ada perkanyaan kita mungkin munculin disini salah satu perkanyaannya adalah bagaimana investor Rikel bisa mempengaruhi perekonomian di Indonesia khususnya dalam pasar modal mungkin bro Herman bisa jawab ini pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya ini juga sempat mau saya bahas peranan pasar modal itu sangat penting dan merupakan ujung tombak dari ekonomi suatu negara kalau kalian mengerti kenapa karena basically seperti ini ini yang selalu dari dulu juga kalau saya ketemu dengan government officer saya ketemu dengan orang-orang pemerintahan itu bagusnya zaman sekarang itu saya lihat pemerintahan itu sangat proaktif mau bertemu dengan investor dan mereka selalu mau menampung feedback setiap mereka mau melakukan langkah apa kadang kalau kita sudah punya hubungannya yang dekat dengan mereka kita bisa memberikan feedback yang baik karena apalagi zaman sekarang ini menurut saya faktor nasionalisme itu cukup penting buat teman-teman untuk investor retail juga karena ibaratnya gini lah saya bisa melihat kenapa peranan investor retail itu sangat penting di tengah pandemik ini karena kalian kebayang foreign atau asing itu mempunyai kontribusi yang cukup besar katakanlah mempunyai kontribusi katakanlah di obligasi itu dulunya 40-50% sekarang di obligasi mereka sudah mengecil tinggal 25-30% karena peranan peranan pemerintah semakin besar dan institusi lokal semakin besar peranannya kalian kebayang gak pada waktu kita kena krisis pandemi kemudian asingnya besar ekonomi kita itu gampang dikocok-kocok istilahnya gitu kan mereka keluar masuk keluar masuk hot money kita adanya babak belur kenapa? karena ekonomi kita itu relatif kecil dibandingkan duitnya asing itu sebabnya likuiditas itu sangat penting jadi peranan retail itu sangat penting Indonesia ini kan kurang lebih kalau gak salah gak tau mungkin Jason punya datanya terakhir saya lihat kalau gak salah yang waktu saya sempat dengan salah satu broker waktu itu lihat peranan SID di Indonesia itu investor kalau gak salah baru 300 ribu investor ya kalau gak salah ya pokoknya kurang dari kurang dari 500 ribu kalian bayangin kita punya 260 juta penduduk yang berikut serta di pasar modal baru 300 ribu bayangkan kalau kita bisa 1% bayangkan kalau kita bisa menjadi 1 juta orang masuk di pasar modal itu kan ekonomi kita jauh lebih solid karena kenapa pada waktu retailnya keluar sorry pada waktu asingnya keluar retail ini kan membantu menstabilisasi market dan ini memang kenapa jujur saja saya siar di sini tidak hanya kejadian di Indonesia sebenarnya dan banyak yang lucu saya siar ke kalian di regional banyak itu jadi bahan pembicaraan banyak investor institusi itu pada bingung dan bisa dibilang underestimate the retail power saya akhirnya sharing di suatu sesi itu saya sharing ke beberapa klien maupun saya sharing ke mereka dan mereka banyak tanya kenapa terus dia tanya kenapa menurut saya view saya positif kalau retail itu membesar tadi saya sharing di awal itu ibaratnya kolam dimensinya semakin besar dari 10 liter jadi 15 liter kalau kita bisa besarin jadi 20 liter aja sekalian kalau makin-makin besar jadinya likuiditas besar nah ini apa nanti akibat positifnya kalian bayangin kalau retail membesar menjadi 1 juta kemudian transaksi retail transaksi bursa saham kita itu satu hari ketengah 10 triliun kemudian menjadi 15 triliun asing-asing itu apa enggak kaget melihat di Indonesia Indonesia likuiditasnya sudah naik banyak kemudian asing nanti pasti masuk itu sudah pasti ciri khasnya asing pokoknya kalau ada likuiditas masuk ekonomi baru ada mereka tadi masuk nanti nah pada waktu masuk itulah saya selalu coba edukasi ke klien juga saya bilang enggak apa-apa sekarang biar retail yang menyerap market retail menjadi makin besar asingnya diperkecil 20% nanti biar saja foreign yang asingnya masuk waktu indeks di 7 ribu itu kan lebih seru kan iya jadi maksudnya kalau saya bisa tankep berarti bro hemat lumayan bullish melihat kebagikan investor retail karena ada beberapa pakat saham juga mungkin melihatnya kalau retail booming dan retail tiap hari borong saham-saham blue chip malahan kalau kasihnya jelaik misalnya kemarin 2 hari lalu yang pas pas inggrisika lagi sempat naik itu kan kita sempat ngexel asing sehari 2,2 rupiah 1 hari ngexel asing di akas 2 dan kita mikirnya besok pasti jatuh soalnya hari ini yang beli retail semua asingnya jualan 2,2 ternyata hari ini masih ngaik lagi ternyata malah masih ngaik lagi jadi kan kita masih bergembar terus di pasar modal sebenarnya asing gak mungkin salah asing kalau jualan pasti punya info asing kalau jualan pasti mereka punya informasi faktor X yang kita gak tahu makanya ini jualan duluan pernah gak sih gue kejadian karena saya inget ya dulu kayaknya 2015 pernah kejadian juga tiap hari asingnya ngexel tapi indeksnya naik terus dan ini 2020 juga sama nih rumah yang mirip-mirip asingnya ngexel nya konsisten tapi indeksnya naik terus dari pengalaman Bro Herman sebagai analis dan sama manager apakah pernah ini kejadian di tahun-tahun sebelumnya asingnya konsisten jualan sama sekaun tapi indeksnya naik terus ya itu memang benar waktu 2015 16 itu tepatnya memang saya inget banget datanya SID atau Identity Investor itu naik banyak memang bro waktu itu ditolong retail memang benar dan pada waktu itu kebetulan memang asing keluar kemudian retail kita itu menolong market dan Indonesia itu kecipratan call nya booming kalau kalian ingat 2016 batubara booming karena China nah asingnya telat akhirnya baru asing masuk lagi tapi asing gak masuk in a big way karena memang kenapa karena asing itu kan cara berpikirnya zaman sekarang itu kan ibaratnya udah kayak robot algoritme jadi dia itu melihatnya cukup kayak indeks jadi Indonesia itu market Indonesia itu makin lama makin mengecil di porsinya asing karena banyak seperti tadi saya bilang banyak di negara kayak di China di negara maju yang lainnya itu mereka banyak proxy teknologi company ya kan dan proxy teknologi company ini kan makin lama makin menggila valuasinya gitu kan makanya itu sebabnya alangkah bagusnya kalau saya sih berharap si suatu saat katakanlah Tokopedia atau Traveloka atau mungkin Kojek itu bisa listit di Indonesia dengan misalnya pemerintah memberikan suatu insentif insentif apa saya gak tahu insentif pajak insentif apa supaya listing di Indonesia gitu ya cuma hanya saja memang kenapa dari dulu saya sempat ingat juga kalau kalian ingat Shopee itu kenapa dulu gak bisa listing di Indonesia Shopee padahal kan market besarnya Sea Limited gitu ya Sea Limited ini kan salah satunya Shopee dan semua saya yakin teman-teman banyak yang pakai Shopee untuk e-commerce tapi ini malah kok tidak tidak listing di Indonesia karena mereka investornya Shopee juga berpikir komersial gitu kan pasti di Indonesia marketnya gak besar siapa yang bisa nyerep valuasi saya sebesar ini dan asing selalu maunya menyarankan investor asing eh kalian listing di Singapura atau listing di USD kenapa karena ujung-ujungnya nomor satu problemnya di Indonesia apa likuiditas itu sebabnya kalau semakin besar likuiditas di Indonesia itu itu kayak istilahnya ayam dan telur chicken and egg proses kalau kita saling tunggu-tungguan gak ada yang memulai yang gak kejadian jadi memang ibaratnya harus dipecah dulu telurnya gitu kan ibaratnya makanya ibaratnya kalau retail dipecah telurnya dipecah itu ibaratnya retailnya makin ambiar gitu kan retailnya bagi besar kalau retailnya besar nanti suatu saat banyak orang yang mau IPO mereka jadi excited gitu oh likuiditas market di Indonesia ini katakanlah udah stabil nih 10 triliun ke atas studio oke berikutnya ada perkanyaan terakhir ya closing karena kita sudah mau satu jam dan banyak perkanyaan yang kita gak bisa munculkan karena perkanyaannya terkait konggir saham terkenku yang mana mungkin Bro Hermann tidak bisa menjawab karena faktor pekerjaannya dan ada compliance yang mungkin harus dilakukan oleh Bro Hermann selaku meja investasi nah ini peranjuan terakhir yang menurut saya paling penting nih buat investor repair masalah psikologis Bro Hermann jadi kan biasanya investor retail itu adalah sebuah tipe investor yang katanya psikologisnya paling labil gampang keombang ambil sama media karena pas lagi index merah semua berita jelek pas lagi index hijau semua berita bagus sehingga kita bingung nih mau beli atau mau jual psikologisnya jadi labil bagaimana kita sebagai investor retail punya psikologis yang mungkin kontrarian maksudnya berani berpikir beda di saat semuanya beris kita malah bulis di saat semuanya bulis kita malah beris atau punya kepribadian dan psikologis yang tidak gampang keombang ambil apa tips-tipsnya bagi investor retail supaya psikologis investasinya berat oke ini memang pertanyaan yang sangat valid menurut saya menurut saya faktor psikologis itu tidak akan luput dari pengalaman jadi itu semua jadi saling terkait gitu ya dan pengalaman itu juga disentuhkan setiap keputusan kita apapun yang kalian decide ambil keputusan setiap hari itu akan menjadi pengalaman maupun history kalian ke belakang kalau kalian salah ngambil langkah jadikan itu suatu pembelajaran basically itu semua saling terkait jadi yang cuma saya bisa jawab disini adalah memang salah satu solusinya menurut saya adalah knowledge information itu sebabnya moto dari channel saya di Mark Insight knowledge is power dan bagaimana kalian bisa merubah knowledge atau itu menjadi the real power supaya kalian bisa monetize itu dan knowledge itu tidak ada yang datang dengan gratis istilahnya ya memang di zaman sekarang itu justru kalian itu istilahnya gratis itu maksudnya gini kalian gak bisa diem saja tiba-tiba knowledge kalian improve gak bisa tapi justru di zaman era digital sekarang ini kalian itu harus bersyukur satu hal menurut saya bahwa semua informasi yang kalian dapatkan itu jauh lebih cepat di zaman sekarang dan kalian jauh mendapatkannya lebih gratis istilahnya ya dari banyak orang yang mau willing untuk sharing di platform gitu kan informasi kalian bisa dapatkan di youtube hanya saja memang itu sebabnya komunitas yang tepat pergaulan teman yang tepat itu sangat penting karena di dunia era digital saat ini saya tahu banyak orang yang tidak bisa itu karena ujung-ujungnya balik lagi ke pengalaman kalian akan mengalami overwhelm istilahnya apa ya bagi teman-teman yang gak ngerti overwhelm itu ibaratnya kalian sebab kebingungan karena banyak banget informasi yang kalian masuk namunnya kalian gak tahu akhirnya kalian stress sendiri kalian gak tahu mana yang harus kalian saring jadi ujung-ujungnya kalian itu harus tahu dulu harus mengenalin dulu kalian kalian itu maunya apa itu yang menurut saya harus penting kalau kalian sudah tahu maunya apa katanya oh saya mau kalian harus jangan ikut-ikutan orang deh intinya message utama saya dari pengalaman saya itu karena kalau kalian ikut-ikutan orang fokus kalian itu akan kacau jadi untuk memperbaikin psikologi sekalian kalian juga harus fokus kalau misalnya kalian tahu fokus kalian ini misalnya kemudian ada kalian teman kalian hokinya memang besar cuannya tiba-tiba boom dia cuan jackpot 100% terus kalian ke distract kenapa ya gak apa-apa kalian ke distract gak apa-apa kalian belajar sama teman kalian apa sih yang bisa kalian belajarin jangan cuma-cuma wah ini dia habis make 100% 200% terus tiba-tiba kalian gak ngapa-ngapain gak belajar gak proper research kalian ikut nyebur kemudian waktu kalian ikut nyebur teman kalian sudah profit taking ya itu itu kan kalian gak mengedukasi diri kalian gitu loh maksud saya itu sebabnya intinya knowledge dan informasi kalian harus sering baca membaca itu gak harus buku ya membaca itu bisa dari smartphone membaca apa yang investor muda sharing apa yang orang-orang banyak sharing kalian baca berita baca apa itu penting untuk kalian menganalisa itu nanti seiring waktu kalian dapat pengalamannya oh kalau kalian karena gini ya itu harus kalian menurut saya setiap kalian make decision salah jangan takut justru kalian harus karena saya pun pengalaman saya di market itu itu sangat penting karena saya akhirnya juga berasa kok oh dulu saya pernah melakukan ini kesalahan gini saya analisa lagi terus kemudian saya kali ini misalnya waktu kayak kemarin reaksi anis orang banyak yang panik saya sudah tahu nih ngalamin ini gak mungkin karena terlalu costly untuk dilakukan lockdown seperti ini jadi saya gak panik nah kenapa saya gak panik karena itu faktor pengalaman gitu oke Buah Heman ini sebagai pertanyaan penutup dari saya dan menurut saya ini penting banget kita biasanya ya di komunikasi pasar obor itu selalu terbagi sama dua kubu kubu investing sama kubu trading trader investor trader investor yang itu kayaknya berankemen gak seses ada yang percaya udah lah gak usah analisa fundamental teknikal aja kita trading aja ada yang percaya wah itu macet semua itu bohong-bohong yang bener itu laporan keuangan dan valuasi tapi saya menurut saya ada satu bahasa yang lebih kepat daripada trading dan investing yaitu adalah active management dan passive management karena basically menurut saya active management sebenarnya kayak trading juga ya kita asumsi bahwa bulan depan sebuah sektor akan booming makanya kita masuk di sana kan sebenarnya kayak trading juga kan gak mungkin nanti tiga bulan kemudian kejadian sektor itu booming kita mulai keluar dan take profit last game one year kita keluar masuk menurut gue itu juga termasuk trading gak harus beli hari ini jual sore ini atau BPJS beli pagi jual sore atau mungkin beli sore ini jual besok enggak menurut gue beli hari ini jual dua gula itu juga termasuk trading karena kan last game one year jadi menurut gue Herman apa yang harusnya diambil oleh investor ikan investing trading atau gua-guanya oke kalau ini sempat dulu sempat saya bahas juga lucu waktu itu juga ada orang gak terima waktu itu saya sempat ada salah satu vlogger lah yang undang saya juga nah sebenarnya gini yang harus saya benarkan bahwa spekulasi dan investing itu borderline lah bedanya tipis-tipis gitu ya gak ada mana yang bener gak ada yang salah karena setiap masing-masing itu mempunyai skill sendiri-sendiri jadi jangan gak usah berantem teman-teman bedanya trading dan ini gak usah berantem itu satu skill yang berbeda-beda alangkah bagusnya kalian punya dua skill itu alangkah bagusnya jadi yang ideal pun di dunia manager investasi itu pun juga selalu gitu harus punya core holding yang seperti apa tapi orang yang mempunyai fundamental itu adalah memang core holding yang utama jadi bener-bener gue conviction banget analisa gue harus bener fundamentalnya harus bener gue berani pegang gede misalnya gitu ya exposure nah itu fundamental kalau yang trading itu adalah kalian harus main ngerti itu keunggulan ataupun skill market timing makanya kalau kalian punya dua-duanya itu akan cakep deh idealnya seperti itu jadi itu ibaratnya kayak pedagang pedagang kalau kalian bedain sama pebisnis yang real pebisnis pabrikan kan beda skillnya orang yang pebisnis pabrikan ya mereka focus bikin barang gimana barangnya inovatif dan ini tapi kalau trader yaudah trader harus tahu timingnya oh momentumnya yang pas ini beli sekarang ini brompton lagi oke naik beli sekarang brompton misalnya kayak gitu jadi itu harus di combine ya jadi mungkin kalau misalnya gue boleh rantum ya mungkin anggap saja kita ingin sebuah restoran dan kita mungkin udah tau nih sayangnya restoran ayam goreng jadi kita harus ada di buku menu itu namanya menu ayam goreng karena saya restoran ayam goreng tapi mungkin menjelang bulan ramadhan karena saya tau juga mau ramadhan saya mulai tambahin menu yang cuma musiman misalnya menu menu seasonal ya menu seasonal ya kan misalnya menjelang ya kayak gitu ya kan menjelang festival kue bulan gue tambahin menu nya kue bulan tapi abis kue bulan selesai udah gak ada lagi itu bener tapi ayam goreng selalu ada karena memang kita yakin itu adalah core nya kita dan itu adalah fundamental nya kita jadi ya kurang lebih sampai itu ya temen-temen ya kita ada sebuah salahnya kita pegang jam terpanjang kita yakin sama core nya tapi ada juga yang seasonal karena kita yakin wah ini menjelang musim gini baku bara harusnya bagus gue beli dulu baku bara tapi mungkin abis musim gini selesai ya kita lepas sahamnya oke terima kasih temen-temen buat waktunya IG Live terima kasih buat Bro Herman untuk menyempatkan waktunya yang sibuk untuk hadir di IG Live Peskomuga nanti IG Live ini bakal kita taruh di IGTV Peskomuga jadi bagi temen-temen yang ketinggalan dan mau share ke saudara atau terabad bisa langsung lihat IGTV Peskomuga selamat malam semoga berguna semuanya temen-temen bye-bye selamat menikmati